Salam olahraga, kembali lagi di AHM channel, sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dibantu subscribe, like, komen, dan share-nya untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih semoga Tuhan senantiasa membalas kebaikannya. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares secara terang-terangan mengungkapkan bahwa timnya saat ini butuh sosok pemain berpengalaman yang dapat menjadi penyempurna pemain muda pekerja keras yang dimiliki. Pelatih asal Portugal itu bahkan meminta kepada manajemen agar merekrut pemain-pemain yang punya pengalaman lebih. Baik, pemain timnas ataupun pemain lain yang mampu jadi pembeda. Alasannya, meski cukup puas dengan kerja keras timnya di lapangan. Namun sebagai pelatih profesional, Bernardo menganggap skuad yang ada belum mampu berbicara banyak di AFC Cup dan Liga 1 2022 mendatang. Secara khusus ia bahkan meminta agar dalam waktu dekat ada pemain berpengalaman datang. Meski ia menyadari bahwa saat ini hampir semua pemain berpengalaman telah dipagari klub lain. Dua lini yang dianggap membutuhkan tambahan kedalaman adalah gelandang bertahan dan posisi back. Jika berkaca dari uji coba melawan PSIS Semarang, tim Juku Eja masih lemah pada dua posisi tersebut. Gelandang bertahan dianggap paling membutuhkan sosok pemain berpengalaman. Pasalnya pada posisi ini hampir dipastikan tak diisi pemain asing. Kuota pemain Asia bakal ditempati, Kenzo Nambu yang notabene-nya merupakan pemain berposisi winger. Pemain yang ada sekarang tidak jelek, mereka pekerja keras dalam latihan. Namun jika berbicara banyak pada kompetisi yang akan diikuti, kita membutuhkan pemain lebih berpengalaman lagi, ungkap dia kepada awak media. Jika manajemen mampu merealisasikan keinginannya untuk mendatangkan tiga atau bahkan empat pemain lebih berpengalaman lagi, Bernardo yakin mampu berada di tangga juara untuk Liga 1 mendatang. Terima kasih telah menonton!